Pemuda di Bekasi, Jawa Barat jatuh dan hilang di sungai setelah berkelahi di atas jembatan Kapung Pulau dalam kondisi mabuk. Ya, hingga kini korban masih dalam pencarian karena langsung terbawa arus sungai yang deras. Seorang pemuda dikabarkan hilang usai tenggelam di Sungai Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selasa siang. Pemuda bernama Hargi itu tenggelam usai berkelahi dengan rekannya di atas jembatan Kampung Pulau. Perkelahian dua pemuda tersebut diketahui terjadi akibat pengaruh minuman keras. Saat berkelahi, tiba-tiba korban terjatuh dari atas jembatan dan terjun ke sungai. Korban yang diduga tidak bisa berenang langsung hanyut terbawa arus. Tapi sempat rame-rame gitu. Sempat rame-rame, nah terus saya bangun. Udah baru bangun-bangun dari sini. Yaudah sih terus. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi bersama Timsar yang datang ke lokasi langsung melakukan proses pencarian. Namun banyaknya tumpukan sampah serta derasnya arus sungai membuat petugas sedikit kesulitan. Kita sudah melakukan upaya, tadi kita menggunakan jangkar, kita lakukan bongkar-bongkaran sampah, lalu tadi sudah melakukan penyisiran juga manual dengan menerjunkan beberapa tim untuk melakukan penyisiran di air. Proses pencarian juga dilakukan di sepanjang bibir sungai dengan menggunakan perahu karet. Namun setelah lebih dari 5 jam, jasad korban belum juga ditemukan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan untuk CSIR TV.